Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita bicara tentang sintaksis klausa kita bicara jenis predikat, bahasa-bahasa di dunia ini biasanya memiliki tiga jenis predikat yaitu predikat penyama atau ekuasional atau predikat verba yang mana terdiri dari verba pervalensi 1 dan verba pervalensi 2 atau 3. Jadi istilah valensi ini nanti kita jelaskan bahwa verba merupakan bagian inti dari klausa dan kemampuan verba mengikat argumen itu disebut dengan valensi ya. Jadi ada jika predikat itu terdiri dari verba maka verbanya ada pervalensi 1 atau 2 sementara jenis predikat yang penyama ekuasional itu biasanya diisi oleh nomina atau bentuk lain. predikat penyama ini seperti secara semanti kita lihat pada klausa dia adalah guruku. Dia adalah guruku. Predikatnya bisa menjadi penyama berupa adalah guruku. itu keterangan. Tapi ada juga dia guruku. Dia guruku itu dia guruku itu adalah predikatnya. Nah dalam bahasa Inggris ada she is my teacher. Is itu disebut predikat dan dia predikat penyama yang disebut juga dengan kopula. Jadi dalam bahasa Indonesia adalah seperti kopula tetapi kopula di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu berbeda. dalam bahasa Inggris itu kopula is itu bertindak seperti verba sebenarnya. Tara adalah itu tidak seperti verba. Contohnya ketika verba ini dapat ditambah dengan penidaan seperti she is not my teacher atau is she my teacher menjadi peneratannya. Nah dalam bahasa Indonesia tidak ada adalah dia guruku tidak bisa begitu ya. Dia adalah tidak guruku atau dia tidak guruku. Dia tidak adalah guruku atau dia adalah tidak guruku. Jadi tidak sama perilakunya. Dia berupa kopula tetapi yang bahasa Inggris itu bertindak seolah seperti verba sementara bahasa Indonesia tidak. Dan ada yang berpendapat bahwa adalah bukanlah kopula. Dia hanya kata perhubung saja. Oke. Ternyata tipe-tipe dari predikat penyama ini ada nomina tanpa kopula. Ada nomina dengan kopula non-verba. Dan ada nominal dengan kopula verbal statif. Dan ada nominal dengan kopula verbal dinamis. Bentuknya kira-kira seperti ini. Dia guru. Itu dia nominal dengan tanpa kopula ya. Dia guru. Dia guru yang dipecat kemarin. Yaitu dengan kopula non-verbal. Dan ada juga kopula verbal statif. Oke. Kemudian ada pula. Ini ada yang terbilang. Oke. Jadi ada kopula dengan non-verbal. Dia adalah guru. Hal itu merupakan soal besar. Jadi merupakan itu adalah kopula verbal. Seperti verbal merupakan itu kan verbal ya. Maka disebut kopula verbal. Tapi dia statif merupakan soal besar ya. Secara statis atau dinamis itu secara semantis ya. Maknanya. Maknanya ya. Jadi dia menjadi semakin kaya itu. Menjadi itu disebut kopula. Kopula verbal. Dan kopula verbal ini bersebut dinamis. Menjadi. Jadi dia berkembang. Dari kaya menjadi kaya biasa. Kaya lebih banyak ya. Jadi ada empat macam. Dika penyama itu. Nomina tanpa kopula. Seperti dalam guru ini. Dia guru. Yang nomina dengan kopula non-verbal. Adalah ada kopula non-verbal. Merupakan. Merupakan. Kopula verbal statif. Menjadi adalah kopula verbal dinamis. Berikutnya adalah predikat verba intransitif. Intransitif. Atau juga disebut dengan verba bervalensi satu. Dimana dia hanya mengikat satu argumen. Argumennya berapa. Contohnya ini bapak. Ini argumen namanya ya. Bapak ini. Dia berfungsi sebagai subjek. Dia adalah argumen. Dan dia disini sebagai pengalam. Bapak jatuh. Kan dia mengalami. Dia tidak bertindak. Dia jatuh. Dia hanya mengalami. Atau mereka tidur. Tapi kalau dia berlari. Itu predikatnya verba intransitif. Tapi dia bertindak. Seperti dia duduk juga. Dia duduk. Dia itu verbanya bertindak. Jadi di subjeknya ini. Atau perannya itu adalah sebagai pelaku. Kalau yang bapak dan mereka ini pengalam. Kakinya membengkak. Itu juga verba intransitif. Dan pipinya me merah. Itu juga intransitif. Dan yang perlu diperhatikan disini adalah. Ada yang berawalan ber. Ada yang tidak berawalan ber. Jadi ada yang berawalan mem. Ada yang berawalan me. Jadi walaupun dia berawalan me. Awalan me. Tetapi dia hanya membutuhkan satu formula. Maaf. Hanya membutuhkan satu argument. Karena dia membutuhkan satu argument. Argumen saja. Maka dia disebut verba perdikat bervalensi satu. Atau verba bervalensi satu. Karena pipinya, kakinya itu satu. Itu dia sebagai argumen. Oke. Selanjutnya ada verba transitif. Verba transitif ini dia bervalensi dua. Atau lebih. Jadi bervalensi itu adalah kemampuan verba. Untuk mengikat argumen. Contohnya kata membangun ini. Ada membangun. Dia mengikat dua argumen. Yang pertama dia sebagai subjek. Kemudian rumah sebagai objek. Jadi dua argumen ini. Satu sebagai subjek. Satu menjadi objek. Itu dinamakan bervalensi dua. Dan kata yang memasakkan ini. Yaitu kata yang bervalensi tiga. Yang bervalensi tiga. Karena kemampuan dia mengikat tiga argumen. Kita lihat mana argumennya. Oke. Saya memasakkan. Verbanya memasak. Masak ya. Memasakkan awal-an-an-an-an-an. Akhiran kan. Komplik kan. Memasak awal. Refik dan syafik kan. Refik me dan syafik kan. Saya itu satu argumen. Ade satu argumen. Nasi satu argumen. Yang dia masak itu nasi untuk adik. Jadi ada nanti objek langsung dan objek tidak langsung. Yang dia masak itu nasi ya. Oke. Jadi kemudian ada verba yang dia mampu mengikat tiga argumen. Dan itu disebut dengan verba transitif. Jadi secara sederhana kita pahami bahwa verba intransitif adalah verba yang tidak menghendaki kehadiran objek. Verba transitif adalah verba yang menghendaki kehadiran objek. Baik objek langsung maupun objek tidak langsung atau keduanya. Baik objek satu objek atau objek langsung dan objek tidak langsung. Nah itu disebut dengan predikat verba transitif. Oke. Namun ada satu lagi yaitu ada verba serial. Seperti ada mobil keluar dan mobil masuk. Mobil keluar masuk ya. Itu terdiri dua verba. Keluar dan masuk. Lalu dalam bahasa Inggris contohnya ada he made me work very hard. Ada made sebagai kata kerja utama dan work itu sebagai kata kerja turunan. She asked me to come early. Itu ask yang kata kerjanya sama dengan come. Dua kata kerja, kata kerja serial. Yang utamanya ask yang turunannya come. Sama juga dengan camat mengharapkan semua FT dan RW datang untuk rapat. Jadi ada dua verba di sana yaitu mengharapkan dan ada juga datang. Kalimat-kalimat ini bisa terdiri dari dua kalimat. Seperti mobil keluar, mobil masuk. Dia membuat saya, I work very hard. She asked me, I come early. She asked me to come early. Saya kira demikian saja dengan jenis-jenis verba. Yaitu ada tiga. Yaitu verba penyama. Jenis-jenis predikat, maaf. Jenis-jenis predikat ada predikat penyama. Ada predikat berfalensi satu. Disebut dengan predikat transitif. Dan ada juga predikat dengan verba intransitif dan verba transitif. Atau verba transitif ini dapat berupa verba berfalensi dua. Atau juga ada verba serial. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.